Tajuk utama di pertanian kali ini yang paling menarik memang adalah Megawati Abisannya Megawati di pertanian sebelumnya Membuat pertanian Respaq Melan Gaskal Tech semuanya membahas Mega, Mega, dan Mega Karena Mega adalah perhatian utama melebih siapapun tersebut Situasi ini menimbulkan berbagai pertanyaannya Bagaimana kondisi Mega setelah cedera? Apakah diri? Respaq varinya bisa bernafas legat setelah jadwal neraka yang mereka hadapi Memang sangat disayangkan sekali bahwa pada 4 pertanian terakhir Respaq tidak mampu meraih 3 poin dan semuanya berakhir dengan kekalahan yang cukup memalukan Sehingga kondisi itu membuat Megawati sempat rehat sejenak Akan tetapi untuk kali ini Respaq mulai bisa menapaki kembali kepercayaan diri tim Setelah sebelumnya digempur habis-habisan Dimana tim ini menghadapi pertanian Melan Gaskal Tech Pertanyaannya bagaimana sih dengan pertanian Respaq Melan Gaskal Tech tersebut? Pertarungan Respaq Melan Gaskal Tech berjalan sangat sengit sekali Gaskal Tech walaupun akhirnya ini performa mereka cukup merosot drastis Karena kihangan Silva Akan tetapi mereka juga bermain dengan cukup percaya diri sekali Dimana sepertinya Gaskal Tech ingin memanfaatkan celah permainan kesenambungan dalam diri Respaq Kekalahan 4 laga terakhir Memang bukan sebuah pertanda yang sangat baik Akan tetapi indikasi kode yang buruk Bahwa akan ada kekosongan rasa percaya diri Hal inilah yang dicoba dimanfaatkan oleh Gaskal Tech di atas lapangan Hingga banyak Gaskal Tech mereka langsung menyerang secara permainan inti Gaskal Tech langsung menyerang dengan sempurna Dan mereka mencoba memanfaatkan kondisi dengan sebaik mungkin Permainan Gaskal Tech cukup percaya diri Dengan serangan attacking kuat Akan tetapi attacking itu lebih tepatnya lebih dominant kepertahanan Gaskal Tech mampu menyerang titik terlemah Respaq Dan menciptakan poin beruntun dengan sangat baik sekali Hingga membuat Respaq kesulitan Lalu bagaimana sisi permainan Respaq? Memang kita harus mengakui dengan lapang dadah Bahwa Respaq kehilangan kebersihan diri Ada di situasi dimana panic attack, error, dan masalah yang lainnya Kekalan 4 laga terakhir sedikit menciptakan mental tim yang goya Akan tetapi berbicara tentang masalah permainannya sendiri Respaq adalah Respaq Dimana mereka memiliki keunggulan yang cukup besar saat berada di atas lapangan Dimana walaupun Gaskal Tech kadang bermain unggul dan maksimal Namun Respaq tetap di atas tim mereka Respaq mampu membalikan keadaan dan mereka menyerang cukup baik sekali 4 laga terakhir Tampaknya sedikit membekas pada tim Bahwa tidak boleh meraih kekalan secara beruntun Hingga banyak serangan dan blokin jauh lebih kuat Permainan Respaq sangat dominan di arah serangan Apalagi titik permainan yang diuji oleh Kohejin Tampaknya jauh lebih efektif saat menghadapi Gaskal Tech Yang kekuatannya di bawah Pink Spider ataupun Hyundai Serangan-serangan kuat Respaq kembali muncul Dan hal itu membuat kekuatan Gaskal Tech berada di bawah tim Kohejin Pertanyaannya bagaimana dengan Megawati Hengisri untuk kali ini Tajuk utama di pertanian kali ini yang paling menarik memang adalah Megawati Absinnya Megawati di pertanian sebelumnya Membuat pertanian Respaq melalui Gaskal Tech semuanya membahas Mega, Mega dan Mega Karena Mega adalah perhatian utama melebih siapapun tersebut Situasi ini menimbulkan berbagai pertanyaannya Bagaimana kondisi Mega setelah cederah? Apakah dirinya sempurna bermain dan memiliki permainan yang lebih baik? Dan apakah hal itu tidak berdampak pada apapun? Itulah berbagai tajuk utama yang akan kita bahas di pertanian antara Respaq melalui Gaskal Tech tersebut Kembalinya Megawati benar-benar mengembalikan angin segar Walaupun Megawati sempat mengalami kelelahan otot Namun tampaknya Sam Bintang Tael menunjukkan eksistensi permainan yang jauh lebih baik Dan seimbang saat bertanding Megawati di awal-awal saja langsung mencetak poin dengan sangat baik Serangan Respaq yang awalnya buntuh dan sama sekali tidak memiliki variasi dalam menyerang Mega langsung mengubahnya Dimana Sam Bintang membuat perubahan signifikan dalam permainannya tersebut Contak saja gaya bermain Mega ini membuat dampak yang benar-benar luar biasa Di awal-awal Mega langsung mencetak poin lewat Spike yang dicatatkan oleh dirinya Poin itu menjadi poin penting karena Respaq membuka nafas mereka untuk menyerang Berkat permainan dari Megawati ini padanya Respaq mampu membawa perubahan besar Hingga mereka bisa menyerang dengan sengah selaras Tak hanya poin swag saja pada laganya tersebut Mega pun langsung mencetak poin sensasional Dimana jadinya langsung melakukan poin block yang sangat indah sekali Saking indahnya poin block yang diciptakan oleh Megawati tersebut Membuat para penggemar dan seluruh stadion saat itu kaget Bukannya apa-apa, kita mengetahui bagaimana lemahnya poin block Respaq pada pertanian terakhir saat tidak ada Megawati Namun ketika ada Megawati, tampaknya Respaq mampu melakukan poin-poin block dengan sangat baik dan begitu seimbang dalam bermain Bahkan semenjak ada Megawati, rasio blocking yang dilakukan oleh Respaq itu dilihat jauh lebih seimbang, stabil dan tentunya memiliki permainan yang bisa dikatakan sangat ketat Respaq menunjukkan esensial permainan yang sangat berbeda saat Megawati hadir Jelas hadirnya Megawati seperti sosok pahlawan yang bukan hanya merubah satu sektor Akan tetapi Megawati dirinya mengubah seluruh sektor Permainan dari Respaq dengan sempurna Hal ini mempertandakan bagaimana heroiknya Megawati Desa Silva dirinya kembali hanya memperbaiki lini serang di Skaltex saja Maka hal itu berbeda dengan Megawati Megawati dirinya kembali bermain di atas lapangan Tak hanya memperbaiki sisi permainan saja Akan tetapi Sam Bintang juga mengembalikan sisi mentalitas Dimana tim jauh lebih percaya diri Mengembalikan sisi defense dimana pertahanan Respaq jauh lebih baik Bahkan Megawati menyempurnakan sisi serangan Respaq yang dianggap jauh lebih sempurna Hal ini mempertandakan bagaimana heroiknya sosok Megawati Saat kembali comeback di atas lapangan Terima kasih telah menonton! Nah setelah Sobat Volley mengetahui itu semua bagaimana tanggapan Sobat Volley mengenai Mega dalam pembahasan kali ini Silahkan tulis pendapatnya dan komentarnya masing-masing di kolom komentar Baik itu positif ataupun negatif Yang penting keritikan dan saran membangun Tapi jangan berlebihan Terima kasih telah menonton!